Oke, so, hallo viewers! Oke, hallo guys, semuanya lagi sama aku, Rifki Hedien. Dan di video kali ini, aku mau ngebahas tentang kesalahan-kesalahan dalam penulisan SI PPKB dan Talentscoating. Jadi, dengan waktu yang tersisa ini, menurut aku bisa banget diperbaiki SI-nya, sehingga peluang untuk lulus kalian melalui jalur tersebut menjadi lebih besar. Oke, kesalahan-kesalahan ini based on my experience aku ya, dan mungkin pandangannya akan beda jika ditanyakan dengan orang lain. Nah, yang pertama menurut aku adalah menggunakan bahasa yang template. Jadi, aku sering banget nih baca SI-SI PPKB dari beberapa tahun terakhir sampai yang sekarang, itu kayaknya bahasanya sama gitu. Aku nggak tahu kenapa, apakah ngeliat dari kakak kelasnya yang kemarin udah buat, terus dibuat lagi, terus dia copy ke SI-nya dia, sehingga bahasanya tuh menurut aku sering banget aku jumpai. Contohnya misalnya, saya memilih Universitas Indonesia karena Universitas terbaik, dosennya bagus, dan lain-lain sebagainya. Kalau emang kita lihat punya kakak kelas kita yang udah lulus, jangan langsung peluk-pelukkan di copy, tapi mungkin bisa kita edit atau kita lebih buat menjadi lebih spesifik, sehingga menjadi lebih menarik nanti SI-nya. Yang kedua, teman-teman, adalah tidak ada sumber. Contoh, misalnya kalian lagi menjabarkan tentang pengertian matematika, ilmu yang mempelajari tentang apa misalnya. Ngomongin tentang teknik elektro, teknik elektro tuh apa sih, pengertiannya apa sih. Nah, ketika kalian mendapatkan pengertian itu, kan itu ada sumbernya gitu. Mungkin kalian lihat dari artikel atau internet yang kalian copy dan kalian paste di SI kalian, kalian harus menyertakan juga sumbernya. Jadi, jangan peluk-pelukkan ngambil aja, tapi lihat sumbernya seperti apa. Karena mungkin akan berbeda pengertian dari si A sama si B berdasarkan sumber yang berbeda juga. Jadi, saran dari aku, nanti ketika kalian memang menyatakan sesuatu yang memang pada dasarnya itu bukan hasil pemikiran kalian, kalian tolong disertakan sumbernya, sehingga orang yang baca SI kalian juga ngeliat, wah ini anak SMA, tapi udah bisa nulis pernyataan berdasarkan sumber-sumber yang ada. Berarti menurut aku, kalian udah one step ahead dibandingkan teman-teman kalian. Yang ketiga, tadi kan udah nulis nih, udah naruh nih sumbernya apa. Jangan lupa, sumbernya juga ditaruh di daftar pustaka. Jangan kalian cuma naruh sumbernya di pernyataan kalian aja, di SI kalian aja, tapi di daftar pustakanya kalian nggak taruh gitu. Nanti kita sebagai pembaca atau yang menyeleksi SI kalian, bingung, oh ini sumbernya di mana? Misalnya kita lihat kan di daftar pustakanya kan, jadi saran dari aku, nanti kalau udah nulisin sumber jangan lupa tulis daftar pustakanya juga, biar hasilnya juga akan lebih maksimal. Yang keempat, tidak spesifik dalam membicarakan suatu hal. Contoh, aku udah baca beberapa esai yang dikirimkan ke aku, dari anak murid aku, misalnya dia bilang kayak gini, misalnya dia menuliskan pernyataan, jurusan A ini akan sangat penting di beberapa tahun ke depan nantinya. Oleh karena itu saya memilih jurusan A misalnya. Iya, pentingnya kenapa? Kenapa perlu ada jurusan A? Kenapa itu penting? Emang kalau nggak ada jurusan A itu, akan apa yang terjadi? Memang posisi dunia sekarang itu lagi apa? Nah itu menurut aku kalian bisa elaborasi. Jangan hanya menyatakan bahwa jurusan A penting, oleh karena itu saya akan memilih jurusan A itu menurut aku nggak spesifik. Dan kita juga sebagai pembaca juga bingung, pentingnya kenapa? Dibandingkan jurusan yang lain, emang bedanya apa? Bukannya jurusan yang lain juga sama-sama penting. Jadi saran dari aku nanti kalau emang mau ngasih tahu, oh jurusan ini penting, bagus, kalian ngasih tahu kenapa itu penting, kenapa itu bagus, jadi lebih maksimal nanti untuk membuat SI. Yang kelima adalah tidak mengetahui memilih jurusan tersebut. Aku juga baca beberapa SI ya, dia tuh kayak, yaudah, kayak nggak ngasih tahu gitu. Kenapa dia memilih jurusan A, kenapa dia memilih jurusan B. Mungkin bisa kalian kaitkan dengan aktivitas kalian atau pengalaman kalian tentang jurusan tersebut. Misalnya kalau jurusan psikologi, oh iya aku seneng dengerin orang nih, aku suka membuat orang lain, aku suka membantu penyelesaian orang lain dengan cara memberikan alternatif atau alternatif pilihan kira-kira baiknya ambilnya yang mana gitu. Atau misalnya kalian teknik elektro, oh aku suka banget nih bener-benerin barang yang ada di rumah, arus listriknya seperti apa, dan lain-lain menurut aku itu bisa kalian elaborasi. Jadi menurut aku kalau emang nanti bilang, oh aku mau jurusan A, kalian juga harus tahu kenapa kalian mau ngambil jurusan A itu gitu. Yang keenam, tidak ada alasan kenapa kalian memilih UI. Yang aku lihat ya dan aku baca juga, di SI-SI yang udah dikirimkan ke aku, ngomongin gini teman-teman, oh iya karena UI universitas terbaik di Indonesia, kualitas dosennya bagus, teman-temannya juga bagus. Menurut aku itu nggak spesifik dan apa bedanya dengan universitas lain yang sama bagusnya? Dosen-dosennya juga bagus. Menurut aku akan lebih bagus misalnya kalian ngomongin, oh secara ban PT nih akreditasi fakultasnya dan jurusannya misalnya udah A. Oh dari fakultas yang aku pilih, ternyata dia sudah membuat prestasi yang bisa kalian cari sumbernya seperti apa. Oh prestasinya ada apa aja, ada prestasi A, B, C, D, nah bisa kalian sebutkan. Itu kalau kalian mau lebih general, kalian bisa lihat, oh secara ranking dunia UI peringkat segini loh. Nah itu kan berarti kalian udah ada sumber tuh, kalau misalnya kedua tertinggi atau peringkat pertama tertinggi, tergantung sumbernya yang mana kan, kalian bisa pilih, jadi itu akan lebih spesifik dan akan lebih bagus untuk kalian. Sertakan, oh aku memilih UI karena dari data ini ternyata UI peringkat kedua, UI peringkat pertama di Indonesia itu bisa kalian bilang. Jangan kalian cuma bilang UI universitas terbaik di Indonesia, buktinya mana? Coba dikasih sumber-sumber dan data juga gitu. Kenapa kalian mau memilih UI, sudut pandang kalian dalam memilih UI itu apa? Kasihkan penjelasannya, kasihkan sumber data yang mendukungnya, dan itu akan membuat SLLnya jadi lebih baik nanti. Yang terakhir adalah, tidak mengetahui nanti setelah keterima di UI mau ngapain dan apa yang mau dilakukan. Jadi banyak aku lihat SLLnya juga dia tidak mencantumkan itu gitu. Jadi ya dia kayak, yaudah penjelasannya baik, dosennya bagus, oleh karena itu saya memilih UI, demikian surat pernyataan saya misalnya. Menurut aku akan lebih baik ketika kalian udah punya gambaran kira-kira, oh nanti di UI aku mau ngapain ya? Oh aku mau jadi mafres kak, oh aku mau jadi ketua BEM misalnya atau ketua himpunan. Oh aku mau ikut lomba-lomba yang ada kak, oh aku mau exchange. Nah itu kalian bisa lebih elaborasi lagi. Dengan kalian melihat video ini, harapan aku adalah kalian sudah bisa membuat SI yang cukup menarik dan cukup bagus. Sehingga nanti ketika kalian apply di PPKB ataupun talent scouting, orang yang baca juga, wah ini emang orang keren nih. Dia udah bisa ngelakuin hal-hal yang pada dasarnya itu baru diajarkan di kuliah. Tapi kan udah bisa untuk ngelakuinnya sekarang. Terima kasih telah menonton!